Unit Rescrem Posek Cimahi Selatan meringkus residivis spesialis sepeda motor. Aksi pelaku sempat rekam kamera pengintai atau CCTV. Aksinya terbilang unik karena dilakukan sendirian dengan mengintai kendaraan yang lengah. A. Warga Garut ini tertunduk lesu setelah diringkus dengan tuduhan pencurian roda 2. Padahal residivis ini baru keluar beberapa bulan dari lembaga permasyarakatan dengan kasus sama. Terungkapnya kasus ini berkat kamera pengintai saat aksi pelaku. Modusnya terbilang unik, dengan naik kendaraan umum, pelaku mencari sasaran yang pemiliknya lengah. 13 bulan, selama 13 bulan sudah berapa tempat kejadian perkara yang kamu lakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor roda 2. 13 bulan, selama 13 bulan, selama 13 bulan. 13 diantaranya di sini di wilayah Polres Cimahi berapa? 4 bulan, selama 3 bulan. Di sini di wilayah ini, selama yang itu ada 4 bulan. 4 atau 5? Selama yang di Cimahi. Menurut Kapolsek Cimahi Selatan, pelaku merupakan residivis kambuhan. 13 sepeda motor sudah dicurinya. Di mana ada kelengahan daripada korban di situ, dia melakukan. Dan dia melakukannya di siang hari, di pagi hari, di bagian sore hari. Ini residivis kambuhan? Residivis. Berapa kali ini? Sudah berulang kali. Kalau keluar penjarahnya ini sekitar 13 bulan yang lalu. Tepatnya 3 bulan Juni 2017. Guna pengusutan lebih lanjut, 2 sepeda motor dan kunci astak menjadi barang bukti. Kini pelaku meringkuk di Selma Polsek Cimahi, terancam pasal 363 dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara.